Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada episode kali ini, akan mengulas mengenai keampuhan daun kelor dan manfaat daun kelor untuk mistis. Sejak zaman leluhur kita dahulu, pohon kelor sudah dikenal sebagai tanaman yang sakti dan memiliki banyak khasiat dan manfaat. Selain memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit fisik, daun kelor juga sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit tidak wajar yang disebabkan oleh ilmu hitam, atau hal-hal gaib. Daun kelor dipercaya dapat mengalahkan kekuatan makhluk gaib dan juga dapat melunturkan ilmu gaib sehebat apapun. Oleh sebab itu, banyak kesaktian dan susuk yang menjadikan daun kelor sebagai pantangannya. Konon jika orang yang memiliki ilmu kesaktian atau susuk sampai tersentuh daun kelor, maka kesaktiannya akan luntur seketika itu juga. Pengaruh mitos bahwa daun kelor dapat menangkal dan mengalahkan makhluk halus setelah tertanam begitu dalam di benak masyarakat Indonesia. Mitos itulah yang kemudian juga menjadi sugesti dan meresap di alam pikiran bahwa sadar pemilik kesaktian ilmu gaib, dan karena mereka yakin terhadap hal itu, maka keyakinannya akan benar-benar menjadi nyata. Keyakinan yang begitu kuat terhadap kesaktian daun kelor ini akan menjadi kelemahannya yang paling fatal. Sehingga ketika mereka tersentuh daun kelor, psikologis mereka meyakini bahwa kekuatan mereka telah sirna dan tubuhnya menjadi lemah. Banyak kasus orang yang sulit meninggal dikarenakan memiliki susuk atau ilmu tertentu, sehingga meskipun badannya sudah dapat dikatakan mati, namun nyawanya masih tersangkut di tenggorokan. Untuk mengatasi hal tersebut, dipakailah daun kelor, dimana setelah tersentuh daun kelor biasanya orang tersebut bisa meninggal dengan tenang. Keampuhan daun kelor dapat digunakan untuk menangkal gangguan makhluk halus seperti genderuwo dan kuntilanak. Untuk menghindari gangguan genderuwo, Anda bisa menanam pohon kelor di halaman rumah Anda, atau kalau untuk praktisnya bisa menggantungkan daun kelor di atas pintu rumah yang utama. Hal ini sangat baik dilakukan oleh para kaum wanita yang tinggal sendirian ataupun sering ditinggal pasangannya, terutama di waktu malam hari. Setiap daun kelor tersebut layu, maka buang dan kembali letakkan daun kelor yang masih segar di atas pintu rumah yang utama, karena daun kelor layu sudah berkurang daya magisnya. Daun kelor juga dapat digunakan untuk menangkal gangguan dari kuntilanak, yaitu hantu wanita yang suka mengganggu wanita hamil dan bayi. Seseorang yang dihantui atau dirasuki oleh sosok kuntilanak, biasanya akan selalu merasa gelisah, kesulitan tidur, sering mimpi buruk, dan tubuhnya sering pegal dan sakit. Hal itu bisa diatasi dengan menggunakan daun kelor, yaitu menggunakan rendaman daun kelor untuk mandi. Namun cara ini tidak efektif bagi orang yang sudah dirasuki kuntilanak sampai pada tulang ekornya, artinya sudah pada kondisi sulit dilepaskan. Selain keampuhan yang terletak pada daun kelor, ada bagian-bagian lain pada pohon kelor yang dianggap membawa manfaat secara mistis. Gali kelor adalah bagian inti atau hati dari pohon kelor. Tidak semua pohon kelor memiliki gali ini, hanya pohon kelor beraura mistis yang memilikinya. Gali kelor yang sudah membatu dan menjadi fosil, diakini memiliki beberapa manfaat gaib yang antara lain adalah untuk sarana keselamatan, tolak bala, mempertajam mata batin, sebagai ilmu kebal, penglarisan, dan pengasihan. Meskipun memiliki tuah kesaktian yang ampuh, gali kelor tidak disarankan untuk dimiliki oleh orang yang berwatak keras atau tempera mental, karena akan menjadikannya semakin berangasan. Gali kelor bisa didapatkan dengan laku ritual khusus, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berkemampuan supranatural, namun ada juga yang mendapatkannya dengan mudah, karena memang sudah berjodoh. Gali kelor asli akan menempel pada luka gigitan hewan berbisa, gali kelor yang asli akan menyedot racun di dalam tubuh dan akan terlepas sendiri apabila racun tersebut sudah habis. Selain gali kelor, dikenal pula adanya gono kelor, yaitu gumpalan kayu atau mata kayu pada pohon kelor dengan tekstur tidak beraturan dan memiliki pola garis-garis berbentuk pusaran. Gono kelor Gono kelor yang paling ampuh adalah gono kelor yang terlepas sendiri dari pohonnya, dan tua dari gono kelor adalah sama dengan galih kelor. Itulah video mengenai keampuhan daun kelor dan manfaat daun kelor untuk mistis. Tuliskan pengalaman Anda yang terkait dengan kemistisan pohon kelor ini. Semoga video ini membawa banyak manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dilindungi Tuhan serta dijauhkan dari gangguan-gangguan jahat. Amin. Terima kasih telah menonton!